Hanya karena cekcok, pasangan suami istri membakar kios dan sebuah sepeda motor di Sika, Nusa Tenggara Timur. Kericuhan itu pun membuat geger warga. Sebuah kios dan satu unit sepeda motor hangus terbakar di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Usut punya usut, bangunan dan kendaraan ini ternyata dibakar pemiliknya sendiri. Sebelumnya pelaku terlibat cekcok dengan istrinya terkait uang hasil usaha mereka, yaitu nasi bungkus dan bensin eceran. Entah kenapa sang istri yang terselut emosi menyiram bensin ke kios. Sang suami yang juga sudah kalap akhirnya menyulut api dan membakar kios dan sepeda motor yang tengah diparkir. Takpelah, peristiwa ini membuat geger warga sekitar. Beberapa di antara mereka langsung membantu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai 40 juta rupiah. Tim Anyus melaporkan.